Hai semua Dalam game PUBG, kendaraan adalah alat transportasi yang bisa kamu gunakan untuk mempercepat perjalanan kamu. Kendaraan-kendaraan ini dibagi menjadi dua tipe, yakni kendaraan darat dan kendaraan laut. Kendaraan darat PUBG juga terdiri atas banyak jenis. Ada mobil biasa, mobil SUV, dan juga sepeda motor. Setiap jenisnya tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan biasanya sih kendaraan ini hanya muncul di berbagai lokasi di dalam map. Nah oleh karena itu inilah jenis kendaraan darat dalam PUBG. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung aja deh! Bagi Mobil ini adalah sebuah kendaraan darat off-road yang memiliki sebuah kursi pengemudi dan satu kursi di belakang. Kendaraan darat yang satu ini memiliki kecepatan maksimal 100-125 km per jam. Dalam game PUBG, mobil bagi tidak terlalu aman karena gak memiliki atap dan pintu. Sehingga terlalu terbuka, musuh pun dapat dengan mudah melihat dan menembak kamu. Berbagai macam spesifikasi mesin yang dimiliki oleh bagi aslinya, karena banyak sekali produsen yang meluncurkan produk dan bentuk yang sama. UAZ Sebuah jip buatan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet yang memang selalu identik dengan peperangan. Mobil beratap kanvas ini hadir pertama kali di tahun 1971, hingga sudah berganti generasi dan masih ada di tahun ini. Kendaraan darat ini memiliki empat kursi, ada dua jenis UAZ yang saat ini ada di PUBG, yaitu open top dan closed top, yang dapat membuat musuh lebih sulit buat melihat jumlah penumpang di dalam kendaraan. UAZ memiliki kecepatan maksimal 110-130 km per jam. Armor UAZ Sama dengan UAZ, Armor UAZ ini juga adalah kendaraan yang memiliki empat kursi. Namun Armor UAZ ini lebih kokoh, tangguh, kuat, dan tertutup dibandingkan UAZ versi sebelumnya. Armor UAZ ini memiliki kecepatan maksimal 110-130 km per jam, serta keuntungan memakai kendaraan jenis ini adalah lebih tertutup, sebab musuh nggak dapat melihat pengemudi dan jumlah penumpang, jadi lebih aman dari serangan tembakan musuh. Motorcycle Sebagai kendaraan tercepat yang ada di PUBG, tapi sekaligus juga yang paling berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati ketika mengendarai sepeda motor, karena sangat terbuka. Selain rentan tertembak musuh, kamu juga rentan terbalik atau terlempar dari sepeda motor kalau kamu nggak hati-hati. Kecepatan maksimal dari kendaraan darat yang satu ini mencapai 154 km per jam. Motorcycle with Sidecar Selanjutnya adalah sepeda motor dengan tambahan kursi penumpang di samping. Kendaraan yang satu ini sebaiknya kamu pilih hanya kalau kamu nggak dapat menemukan jenis kendaraan yang lain. Kendaraan ini tergolong agak sulit dikendarai dengan kecepatan maksimal mencapai 115 km per jam. Dasia 1300 Kalau kamu membutuhkan kendaraan yang cepat sekaligus perlindungan dari tembakan, maka Dasia 1300 adalah kendaraan yang pas buat kamu. Selain itu, kendaraan ini juga termasuk cukup mudah untuk dipakai. Saat mengendarai kendaraan ini, kamu harus sangat hati-hati karena kendaraan ini sangat ringan. Kalau kamu berbelok dengan tajam, maka kamu akan terbalik. Dasia 1300 memiliki kecepatan maksimal 100 hingga 130 km per jam. Mirado Mirado adalah kendaraan yang bisa dinaiki oleh 4 orang. Kendaraan yang satu ini sangat lincah dan mudah dipakai untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Sama seperti USE, Mirado juga terdiri dari 2 jenis yaitu open top dengan atap terbuka dan juga close top dengan atap tertutup. Pick up truck Kendaraan yang satu ini cocok untuk kamu pakai kalau kamu harus melintasi padang burun. Perlu kamu ketahui juga, pick up truck ini ada 2 jenis, yaitu open back dengan bak belakang terbuka dan juga close back dengan bak belakang tertutup. Namun kalau kamu harus memakai pick up truck yang berjenis open back, kamu harus berhati-hati dalam mengembudikannya. Karena penumpang yang duduk di belakang truck sangat rentan terkena serangan tembakan musuh. Kecepatan dari pick up truck ini adalah 110 hingga 120 km per jam. Fan Walaupun kelihatannya kendaraan yang satu ini sangat tidak dapat diandalkan, namun fan dapat melindungi kamu dari serangan musuh. Memang, fan sangat lambat pada awalnya, namun kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum yang sama dengan mobil lainnya. Kamu harus perhatikan, fan ini bukanlah kendaraan yang bisa dipakai off-road. Karena itu, tetaplah berada di jalan aspal jika kamu mengendarai kendaraan yang satu ini. Kecepatan maksimum dari kendaraan ini adalah 100 hingga 115 km per jam. Ronnie Para player biasa menyebutnya dengan mobil kambing, yap, Ronnie adalah jenis kendaraan truck mirip pick up di map Miranmar. Kendaraan ini mampu menghentikan USE dan pick up di map Sunhawk, namun Ronnie ini cocok banget kalau kamu pakai di off-road. Mudah dikendalikan dan tahan banting. Sama seperti pick up di map Miranmar, Ronnie juga bisa dinaiki oleh 4 orang. Tapi ingat, kedua penumpang yang duduk di belakang sangat rentan terkena serangan tembakan musuh. Mobil Ronnie memiliki kecepatan maksimal 110 hingga 120 km per jam. Scooter Nah, kalau kendaraan yang satu ini mirip dengan motorcycle di map Miranmar. Hanya bedanya, skuter hanya ada di map Sunhawk. Skuter ini baru saja hadir di PUBG Mobile Season 4 dan hanya ada di peta Sunhawk saja. Kendaraan kesayangan Poe di Teletubbies ini sayangnya nggak secepat jenis motor lainnya ya. Dan tentu saja saat mengendarainya, kamu harus berhati-hati karena musuh dapat dengan mudah membidik kamu. Tuxai Motor yang hampir mirip dengan Bajai ini punya kapasitas 3 orang dan hanya tersedia di Sunhawk saja. Kalau anak PUBG, biasanya suka memanggil kendaraan yang satu ini dengan nama Tuk-Tuk. Nah, itulah tadi beberapa jenis kendaraan darat dalam game PUBG. Kira-kira kamu lebih sering pakai yang mana sih? Coba kasih tahu kita di bawah ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax